Rusaknya 200 meter jalan di Perobatan Sampung, tepatnya di desa Kecamatan Kauman yang tak kunjung diperbaiki hingga kini, membuat warga sekitar bereaksi. Dengan menanam sejumlah pohon pisang di jalan yang berlubang, warga melaksanakan aksi protes atas rusaknya jalan yang terjadi sejak 4 bulan lalu. Tak hanya menanam pohon, warga juga membawa sejumlah tulisan seperti Wisata Seribu Jeglongan. Menampakan 6 buah pohon di jalan penghubung Kecamatan Kauman dan Soekorojo ini dilakukan warga pada minggu kemarin. Usai aksi warga ini viral di media sosial, sejumlah petugas dari dinas terkait sempat ke lokasi dan melakukan pengukuran. Ya ini sekedar anu mas, sekedar pemberitahuan aja kepada pemerintah, tidaknya agar segera cepat diperbaiki gitu aja mas. Jadi kemarin pemasangannya kapan? Itu baru kemarin pagi sebenarnya mas. Tapi kemarin juga sudah ada, apa itu namanya, dari pihak pemerintah kabupaten ada Satwa PP sudah meninjau lokasi seperti ini. Meninjau ke sini, coba dicek, katanya itu hari ini katanya loh ya. Kalau dari Bapak Satwa PP-nya kemarin mas siapa itu lupa saya, katanya hari ini mau dicek lagi gitu. Dari pemerintah kabupaten. Mas ini rusaknya sudah lama ya? Sudah, sekitar 4 bulan lah. 4 bulan sampai 5 bulan. Ini lebih parah ini kalau waktu jam kayak gini, lebih parah lagi. Warga berharap segera adanya tindakan dari dinas terkait untuk memperbaiki jalan tersebut. Atas kerusakan jalan yang telah banyak memakan korban pengguna jalan. Ika Patria, JTV, Ponorogo.